Oh jadi memang sudah ada ya guys ya sudah ada cerita daripada orang tuanya Berarti memang ya jasa daripada orang-orang ataupun tentara-tentara Malaysia ini sudah melekat ya Dan dijuluki karena saking ganasnya dijuluki yaitu tentara dari neraka Dan ingat bangsa Melayu mengenal kata amok ya Sebagian ustaz mengatakan bahwasannya ya sudah kalau memang sudah amok ya sudah Nyawa taruhannya dan mereka berani mati demi membela kebenaran Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu panjang umur berkah rizki dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauwkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin Alright guys Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar Alhamdulillah ya guys ya dan terlebih dahulu marilah kita doakan saudara-saudara kita ada di Palestina ya Yang mana mereka tetap berjuang ya memperjuangkan hak mereka ya teman-teman sekalian Kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, kebahagiaan dan juga kemenangan kepada mereka Amin amin ya rabbal alamin Alright guys banyak sekali yang di request ternyata di Instagram ya ada istilah disini Kisah kanak-kanak Palestine yang memanggil tentara Malaysia dengan gelaran tentara dari neraka Wah Wah Kok bisa gitu ya guys ya ini kiriman daripada teman-teman sekalian kita lihat Nah kita lihat disini dari murai ya murai.my disini ada berita ya Kisah benar kanak-kanak Palestina yang memanggil tentara Malaysia dengan gelaran tentara dari neraka Wah Masya Allah Baru-baru ini itulah kisah mengenai seorang kanak-kanak di Palestina yang memanggil tentara Malaysia dengan gelaran tentara dari neraka Ketika ditemubual oleh seorang wartawan disana Ketika itu seorang wartawan Palestina sedang berjalan bersama dengan juru kamera untuk merekam dan membuat liputan keadaan keliling disitu Semasa berjalan wartawan tersebut melihat seorang kanak-kanak yang sedang berdoa oleh karena itu oleh karena perasaan ingin tahu Lalu wartawan tersebut menanyakan kepada kanak-kanak berkenaan apa yang sedang dia doakan ya Yang bikin shock disini ya guys ya Disini nih 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 kita lihat ya Saya berdoa supaya tentara dari neraka datang menolong kita ujar kanak-kanak tersebut Lalu ya sang wartawan tadi kan bertanya nih kan Siapa tentara dari neraka itu ya kan Tentara negara Malaysia jawab anak-anak itu Jadi udah melekat ya guys ya Di hati anak-anak Palestina tentang istilahnya tentara-tentara yang akan memperjuangkan hak-hak mereka juga nantinya Yaitu negara Malaysia, negara Indonesia, dan negara-negara lain yang mendukung Palestina ya Wartawan tersebut terkejut dengan jawaban dari kanak-kanak tersebut Dan dia bertanya kembali Bukankah negara Malaysia adalah negara yang baik dan paling disukai rakyat Palestina? Ya karena heran gitu kenapa ada di neraka gitu Mengapa memanggil mereka dengan gelaran sebegitu ya kan Lalu disini ya guys ya kita lihat Kanak-kanak itu mengatakan bahwa dahulu ayahnya pernah menceritakan kepadanya Salah seorang tentara paling hebat adalah tentara negara Malaysia Oleh karena itu sesuatu ketika dahulu banyak negara yang menggeruni tentara dari Malaysia Sehinggakan negara-negara tersebut memanggilnya dengan gelaran tentara dari neraka Oh jadi memang sudah ada ya guys ya sudah ada cerita daripada orang tuanya Berarti memang ya jasa daripada orang-orang ataupun tentara-tentara Malaysia ini sudah melekat ya Dan dijuluki karena saking ganasnya dijuluki yaitu tentara dari neraka Dan ingat bangsa Melayu mengenal kata amok ya Sebagian ustaz mengatakan bahwasannya ya sudah Kalau memang sudah amok ya sudah Nyawa taruhannya dan mereka berani mati demi membela kebenaran Karena itulah saya berdoa supaya tentara yang mereka panggil tentara dari neraka itu datang menghukum dan menghapuskan penjajah Israel Dan membebaskan Palestina Tentara dari neraka bagi mereka tapi bagi mereka adalah penyelamat kita Tambahkan anak-anak tersebut Oh neraka bagi Zionis itu guys ya Jadi ya kenapa ya mereka menyebutkan Malaysia gitu Apakah ini tanda-tanda daripada Allah subhanahu wa ta'ala gitu kan Kita juga gak bisa gitu untuk Kok bisa gitu mereka berdoa Dan ternyata sudah ada kisah ataupun sejarah Ataupun bisa dikatakan cerita Yang disampaikan oleh bapak anak itu Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan ya Bukan semata-mata langsung bukan Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan ya Sehingga terciptalah ya Maksudnya nama itu tadi Tentara dari neraka ya Kisah ini diceritakan oleh juru kamera yang terselamat Dari terkorban yang disebabkan oleh pengeboman Akan tetapi kameranya hancur dan wartawan tersebut Yang menemu buah lah Kanak-kanak tersebut telah terkorban Allahu Akbar Apa-apapun sama-sama kita doakan yang terbaik Untuk saudara kita yang berada di Palestine Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi mereka Dan daripada berita ini ya guys Sudah tentu ya kan Kita Nusantara ini lekat disana Maksudnya di hati anak-anak pun Karena kenapa suka membantu Indonesia, Malaysia Itu sudah erat dari dulunya dalam hal kebaikan Seperti itu ya teman-teman Nah disini juga ada sebuah video ya guys ya Yang akan kita tengok Disini daripada Zairi TV Tentara Malaysia digelar tentara dari neraka Saya kurang tahu juga ini pasal videonya Apakah sama Kalau saya lihat sih sebenarnya Kita dengarkan sedikit ya Karena kita sudah membaca beritanya Apakah dari berita ini yang dijadikan video Jom kita tengok videonya Baru-baru ini tular kisah mengenai seorang kanak-kanak dari Palestine Yang memanggil tentera Malaysia Dengan gelaran tentera dari neraka Ketika ditemubual oleh seorang wartawan disana Tonton hingga habis Untuk mengelak salah faham Ketika itu seorang wartawan Palestine Sedang berjalan bersama seorang juru kameranya Untuk merakam dan membuat liputan keadaan keliling disitu Semasa berjalan Wartawan tersebut melihat seorang kanak-kanak Yang sedang berdoa Oleh kerana perasaan ingin tahu Lalu wartawan tersebut menanyakan Kepada kanak-kanak berkenaan Ya ini videonya sama persis Dengan berita yang saya bawakan tadi Bahwasannya seorang wartawan yang bertanya Kepada seorang anak yang sedang berdoa Masya Allah Dan kita bisa melihat juga ya guys ya Komentar-komentar di video ini Jadi teman-teman Karena kita sudah membahasnya Kita akan membaca sedikit ya Komentar-komentar daripada netizen-netizen Semoga tentera Malaysia dilindungi oleh Allah SWT Semoga saudara kita disana dilindungi oleh Allah SWT Palestine pasti merdeka Merinding aku dengar Tak kalah di satu masa besi-besi di rumah kita Beli laga sama sendiri Ketahuilah ketika itu Pada siangnya akan keluar Fatwa-fatwa jihad ke Palestine Maka pergilah dengan semangat Agar mereka yang terkorban disana Tergolong dalam Para syuhada Allah SWT Senantiasa bersama saudara-saudara kita Di Palestine Oke Alhamdulillah Amin Ya Allah ya Moga kita semua dalam rahmat Allah SWT Amin Amin Allahumma Amin Alhamdulillah Allahuakbar Dan disini juga ada kepada budak-budak lepasan SPM Yang result 7A ke atas Join kadek tentara Dari kadek tentara Darat UPNM Oke Moga mereka benar-benar ke Palestine Dan terus menghukum Netayahu Agar sebutan yang dibuatnya Dapat disangkal Oke Allahuakbar Ini kalau bersatu Masya Allah ya Kayaknya hancur Habis musnah Kayaknya ya Tapi ini skenario Daripada Allah SWT Seperti itu ya Siap Dan ya itu saja video kali ini guys Terima kasih sudah tengok video ini Sampai selesai So bagaimana pendapat Daripada teman-teman sekalian ya Tentang hal ini Tentang tentara Malaysia Yang disebutkan oleh budak-budak Di Palestina Dan shocknya tadi Bahwasannya Bapaknya itu menceritakan Kepada dia Bahwasannya Orang Malaysia Ataupun tentara Malaysia itu Memang dijuluki dengan Tentara daripada neraka guys Masya Allah Jadi bukan Bukan apa Anak itu yang buat-buat ya Maksudnya Bukan anak itu langsung keluar Dari perkataannya Tapi memang sudah ada cerita Daripada bapaknya Bahwasannya Kekuatan tentara Malaysia itu Tidak diragukan lagi Seperti itu ya guys ya Oke itu saja video kali ini Terima kasih sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Saya Bapak Bintududri Dan semua yang baik Kita ambil Dan yang tidak baik Kita buang Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!